Orang yang mukim adalah orang yang niat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari utuh dan tidak dihitung hari masuk dan hari keluar. Itu ada catatan kaki, kita baca. Orang yang tinggal di suatu tempat, ada yang disebut mukim dan ada yang disebut mustautin. Ada pun mukim, yaitu seperti tersebut di atas, santri, di pondok termasuk mukim. Karena ingin tinggal di pondok lebih dari 4 hari, tidak ada santri 3 hari itu. Ada pun mustautin adalah orang yang tinggal di suatu tempat, tempat tinggalnya sudah, rumahnya dia. Jika dia pergi kemana pun, dia akan pulang kembali ke kampung, ke tempat tersebut. Artinya itu tempat yang akan dijadikan tempat kembali, kalaupun dia pergi kemana pun. Seperti rumahmu Indramayu misalnya, ya kemana pun pergi, kau pergi balik ke Indramayu. Berarti Indramayu itu istitonnya, tempat istiton kita, namanya mustautin. Kalau mustautin ya pasti mukim, kalau mukim beruntun mustautin. Kita lanjutkan syarat yang 4 untuk melaksanakan kosor, tidak bermakmum dengan orang yang tidak mengkosor. Tidak bermakmum kepada orang yang tidak mengkosor, biarpun hanya ketemu takbir sama salamnya imam. Contoh, kita berpergian di tengah padang pasir sana, karena ini ceritanya di Hadromut. Ada di musola di pinggir jalan, musola di pinggir ini atau di daerah tinggi di atas sana. Namanya bakarib, itu enak sekali makan di sana. Lagi waktu puasa ceritanya, ada ayam panggang, ikan panggang, panggang-panggangan, begitu ajib. Karena tempatnya agak sejuk begitu. Sholat, dipikir musafir semuanya, dipikir temannya, ajib. Kalau sama temannya kan bisa kosor di atas sana. Sholat kosor, asar dua rokat, asar dua rokat. Betul ini ikut, Allahu Akbar. Ikut imam. Karena yakin temannya adalah menduga, temannya itu adalah kosor. Allahu Akbar. Dan dia masbuk lagi tidak tahu. Sudah berapa rokaat. Wah ini kosor, niat pede niat kosor. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, lihat mukanya. Ini yang punya warung. Berarti sudah niat kosor, tidak jadi kok. Nambah berapa? Sempurnakan rokaat. Karena yang warung tidak kemana-mana, tinggal di situ. Hanya bajunya sama, kebetulan baju baru, rebaran. Jadi dipikir orang tamu juga. Tapi kalau teman kita sendiri, benar kosor kok. Kosor. Selesai ya? Faham. Harus. Kalau kita bermakmum dengan orang yang tidak kosor, tidak bisa. Ini masih banyak. Kayaknya harus beresin. Atamin. Mundur nanti. Seseorang musafir boleh bermakmum pada orang mukim. Kalau musafir boleh bermakmum dengan mukim, tapi tidak boleh mengkosor. Ada mukim. Kita boleh sebagai musafir makmum dengan mukim. Tapi kita jadi ikut empat. Artinya tidak ada makmum yang mengkosor dan imamnya sempurna, tidak ada. Tetapi jika sebaliknya imamnya musafir, makmumnya mukim, maka imam boleh mengkosor. Kita sebagai musafir suruh imam. Di tempat pergi, saya kosor. Yang lain bagaimana? Nanti terserah. Kalau nanti ikut kosor tidak sah. Kalau tidak kosor, aslinya begitu. Karena itu mukim. Itu. Maka imamnya boleh mengkosor dan makmumnya tidak boleh. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih kerana menonton!